Menggabung dalam grup Soundwave, ternyata menghadirkan benih cinta di antara Rini Wulandari dan Jevin Julian. Setelah beberapa waktu lalu melangsungkan proses lamaran, Dua sejoli ini mengaku dengan adanya berita tentang pernikahan mereka menjadikan Soundwave di Banjiri Job. Ada alhamdulillah maksudnya, kan banyak banget orang yang bilang kalau misalkan orang mau nikah itu ada aja rezekinya. Ya mungkin itu adalah rezeki kita juga kan. Gak tau, banyak banget orang awal-awal yang bilang kalau Jevin sama Rini itu gimmick. Tapi emang kita selama ini juga gak pernah buka bahwa kita tuh ada hubungan atau segala macem. Terus ya emang itu ternyata bukan gimmick gitu, itu beneran dan nyata. Ya pada akhirnya itu jadi rezeki kita buat menuju pernikahan nanti gitu sih. Jadi gak ada yang direkayasan juga sih. Mengaku sering mengalami kesalahan pada saat perform, bagaimana Jevin dan Rini menjaga profesionalitas di atas panggung. Hmm, kita berdua punya komitmen dari sebelum kita pacaran juga sih, apapun masalah kita berdua. Dari awal pacaran? Dari sebelum juga. Oh iya kalau misalkan kita ada masalah apapun, jangan dibawa ke atas panggung. Apapun, sebelum kita pacaran pun udah kayak gitu karena... Kerja ya kerja, profesional-profesional, masalah keluar dari sana. Pernah, pernah banget. Maksudnya ada kesalahan-kesalahan teknis dari gue juga kan. Ada yang tiba-tiba dari alat gue itu mati lah, error atau gue salah pencet atau apa. Kayak gitu tuh ada banget kayak gitu-gitu. Balik aku cuma ngeliatin dong. Rini juga ada salah-salah masuk, salah masuk atau salah lirik itu juga ada kayak gitu. Tapi ya, kita mau wajarkan itu juga gitu sih sebenernya. Nggak yang harus, ah gimana sih, bla 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 gitu sih. Tapi ya itu balik lagi jadi pelajaran buat kita juga. Bahwa kita emang mesti latihan lebih bagus lagi, biar bisa lebih bagus. Biasanya sebelum ditegur juga udah minta maaf duluan sih. Aduh, sorry, sorry ya, sorry, sorry. Udah gitu dulu.